Chucky punya power yang namanya high day home mode dimana dia akan mendapatkan undetectable status selama beberapa detik dan kita bisa mempertanjang durasinya sebanyak 50% dengan bawa add-on iridescent bullet punya Chucky dimana add-on tersebut akan menambah durasinya sebanyak 50% kemudian itu bisa didukung dengan satu lagi add-on Chucky warna hijau yaitu adalah Silk Pillow dimana Silk Pillow itu nanti akan mengurangi terror radius punya Chucky sebanyak 6 meter tetapi nanti durasi untuk slash and dashnya akan bertambah sebanyak 50% dan dua add-on ini bisa membuat Chucky itu bener-bener bermain seperti ghost face karena detectable statusnya lama dan kita bisa melakukan serangan kejutan dan tentu saja gue akan menambah satu perks lagi dan perks ini bayar sih, by the way ini perksnya punya Wesker ya namanya superior anatomy teman-teman dimana perks ini itu nanti ketika survivor melakukan fast fall maka perks itu akan aktif yang akan memberikan si Chucky kemampuan untuk melompati jendela itu sebanyak 30% dan ada cooldownnya 30 detik dan perks ini sangat bagus digabung dengan Scamper ya intinya kayak legend sih bisa nyerang dari setelah kita melompati jendela gimana game playnya kalau gitu let's go oke let's go Disturbate Ward Proto Sprint Asylum oh this is it world no more Mr. Good Guy udah lama gak kesini ya oke anjir gue langsung ketemu survivor undetectable status gue belum aktif nih hidey hole nya masa langsung nemu oke itu oke kita biarin dia kabur dulu kita akan aktifkan iya kita akan coba main kayak Ghostface dan Wesker ya gimana Ghostface lebih banyak pakai undetectable nya dan Wesker lebih ke arah chasing pengejaran ya teman-teman oke gue akan coba oke no you can no you can you can enaknya pakai apa ya add-on ini tuh si hidey hole mode nya punya caki itu jadi lebih panjang teman-teman karena dia akan bertambah lama 50% oke oke jadi dateng sini kita coba kagetinnya oke dikit lagi tuh udah pas banget ya kita nguntit si Clouded oke biarin aja kita potong jalan kaget semua tuh pas itu oke kita potong jalan lagi kita akan coba sembunyi ya teman-teman mereka keliatan kok disana nah mereka sudah bisa kita sudah bisa pakai ini ya perksnya Albert Wesker ya jadi kita vaultingnya lebih cepet karena tadi survivornya udah fast vaulting duluan di window di jendela tapi belum ada yang ke belum ada yang bisa kita kejar sih ini hi enak 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 pakai iridescent amuletnya punya caki ini enak banget soalnya jadi lama banget guys undetectable statusnya gitu modal add-on 2 doang jadi bawa iridescent amulet sama silpilow gitu silpilow yang iridescent eh add-on hijaunya itu jadi apa ya ngebuat si terror radiusnya punya caki itu terkurang sebanyak sejauh 6 meter jadinya lebih susah survivor itu buat ngedetect si si caki gitu ini kita coba ya kira ada orang pak sini kali superior anatomy kita ya punya waistcernya aktif nih jadi kapanpun kita mau ngevaulting window nih ini ini liat nih nah lebih cepet lebih cepet oh ada cooldownnya sih 30 detik tapi lumayan 8% tuh angka yang lumayan dia gak bisa dia gak tau kita disini guys oke oh dia gak realize karena terror radius kita terpotong guys dikurangin sama add-on kita tadi oke kita langsung masuk hide home oh kita coba ah gak usah oke kita masuk hide home lagi sebentar lagi wait wait where second oh disana oh disini pak oke rame 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 karena bener-bener kayak ghostface mainnya jumpscare pelan-pelan oke dia kayaknya udah tau kita disini oke what the hell what the hell apa yang sebu nih anda sudah ketahuan oke si obsesion gue siapa sih oh cowok itu ya 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 oh anjir oke fastfold biar gue dapet superior anatomi oke sip eh anjir deh gak fastfold 2 second oh itu itu oh sip oke kayaknya ada yang ke ujung sana kita coba oke santuy aja dari belakang gak rilas nih gak rilas nih oke dia gak rilas itu oke kita akan lukain dulu aja semuanya cuma satu orang yang bawa senter ya aman sih coba cek satu kali disini sampai di ujung ada orang oke 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 let's play quiet supaya orang anatominya gak gitu kepake malah jadi kayak ghostface mainnya but it's okay but it's okay kok itu anjir oke kita bisa pake ini kok alah anjir malpaco oke kita coba kejar seadanya nanti kita pake undetectable status kita ya wah ini salah nih apa-apa ngumpul kita hit dulu sekali baru nanti kita pake power ops oke jatuin aja gak apa-apa stop being such a chicken oke gue akan sepuji dulu ya gelari jatuin oke ada orang disitu gak kerasi sih teror radius gue pendek banget ini oke hey i'm one of the good guys come on you oke yang jauh aja sih aduh malah mati it's okay bisa ada dua orang bisa dikejar oke aduh sayang dia gak fast fault tadi ya superior anatomy kita gak keluar guys karena tuh rame tuh kalau kita superior anatomy nya dapet gitu ya oke oke bisa bisa kita pake lagi sekali disini kayaknya jatuh wait kayaknya lolos um Oh, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Oke, kita masuk ke sini Oke Ajaan, vaulting-nya jadi cepat Opsesinya kelihatan kok Oke Wow, sudah menang ini Dapet sih ya, Wesker-nya dapet sih Si launch attack-nya itu serangan panjangnya dapet tuh kayak Wesker tuh Cuman superior anatomi-nya kurang maksimal Tapi ini ya build yang asik sih Seru-seru Soalnya cocok juga dipakai buat Chucky kan Karena si Chucky ini bisa ngelompatin windows, palet, dan ngelompatin windows dan langsung ngelanjutin attack dari si Heidi Ho mode-nya pakai Slash Endless tuh bisa banget Mantapnya gitu sih Tapi dengan catatan ya harus punya superior anatomi dulu, teman-teman Dan ya, sayangnya sih Perks-nya Albert Wesker, si superior anatomi-nya tuh bayar gitu 250 auric Kurang lebih berapa ya itu ya? 50 ribuan lah Kurang lebih 50 ribuan Yap Seperti itu gameplay-nya, teman-teman Ini salah satu perks dan build Chucky yang cukup menarik buat gue Karena kita bisa bermain Eh, eh Itu interaksi langkahnya ya Kalau kita nggak ngehit tapi dalam mode Heidi Ho-nya dia marah tuh Yap Ya, perintunya Chucky ini asik sih, teman-teman Karena dia nih, apa istilahnya kayak gabungan dari dua killer gitu Punya undetectable status seperti Ghostface Dan bisa launch attack yang cukup jauh Kayak Albert Wesker, kayak Timogorgen, sama gitu Cuman kalau Wesker kan ngehit, sebenarnya didorong kan Kalau Timogorgen ngehit, ngehit aja gitu Cuman lompatannya jarangnya jauh Dan Chucky bisa kayak gitu Oke, jadi Itu aja teman-teman bisa gue sampaikan Dan sampai ketemu di video selanjutnya See you and bye-bye Sub indo by broth3rmax